Kuat menanggung beban Filipi 4 ayat 13 berkata Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku Ada orang yang tidak kuat karena menghadapi kondisi yang miskin atau kekurangan Dia mengeluh sepanjang hari menyalahkan kanan kiri bahkan menyalahkan Tuhan atas situasi yang menghimpit hidup dan ekonominya Bicara hal kekurangan Rasul Paulus pernah berkata Aku tahu apa itu kekurangan Rasul Paulus tidak tergoncang imannya walaupun harus menerima kenyataan hidup di dalam kekurangan Dia tetap bisa merasakan kekuatan dan kepedulian Tuhan pada masa-masa yang sulit di dalam hidupnya Dia bisa bersyukur Itu artinya dia kuat menanggung beban hidup Berikutnya Ada juga orang yang tidak kuat Justru pada saat dia hidup dalam kelimpahan Dia tidak bisa lebih baik hidupnya Justru pada saat dia berkelimpahan Dia tidak bisa mengelola harta kekayaan dengan benar Justru keuangan yang banyak itu menyeret dirinya Berbuat dosa dan dia terperosok dalam perbuatan-perbuatan duniawi yang merusak dirinya sendiri Hidupnya semakin jauh dari perkenan Tuhan Bagaimana Rasul Paulus mengatakan hal ini? Dia berkata Aku tahu apa itu kelimpahan Artinya Rasul Paulus tidak menjadi duniawi saat mengalami kelimpahan Keuangan dan harta benda Cintanya kepada Tuhan tetap berkopar-kopar Kesetiaannya kepada Tuhan Pelayanannya tetap kuat dan baik Ini namanya kuat menanggung beban hidup Jadilah orang beriman Yang tidak diombang-ambingkan oleh keadaan Mau kekurangan atau kelimpahan yang sedang kita alami Fokus hidup orang beriman Hanya kepada Tuhan sendiri Karena Tuhan yang memberi kesanggupan Dan kekuatan untuk anak-anaknya Menjalani corak ragam kehidupan ini Itulah keunikan hidup di dalam Tuhan Kita tidak takut saat menghadapi kemiskinan Tetapi tidak akan lupa diri juga Pada saat di dalam kelimpahan Amin